Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Sekarang Adit mau belajar bersama nih Wah iya Adit bener-bener, kita mau belajar bareng Biar tambah pintar, biar tambah cerdas, biar tambah sayang, biar tambah akur, biar tambah akrab Iya bos, bapak juga seneng nih Sekarang kita belajar di acara kita nih Curia, cerdas dan bahagia Halo halo hola halo, Horas Apa kabar semuanya adik-adik tercintaku? Ah, masih semangat kan belajar semuanya? Wah kalau semangat, ayo kita sama-sama teriak Horas, ah kurang kencang, kencang lagi Horas, yeay mantap Ah siap ya semuanya untuk belajar lagi Mantap itu Lihat ada adik semangat begini, Pak Anas jadi seneng kali Rasanya itu Pak Anas pun jadi semangat pula Ah jadi lupa Pak Anas, kita kan mau belajar Oke kita mulai belajar kita hari ini Bersama Adi dan Sopo juga Pak Anas Siap Pak Anas Nah adik-adik kali ini kita akan membahas makanan Makanan khas dari saudara-saudara kita Dari Indonesia Timur ini Yaitu Maluku dan Papua Ah, tekstur makanannya itu kenyal-kenyal dan lengket Ah, terus warnanya berwarna putih Ah, atau sedikit kabu-abuan Apa itu kira-kira coba? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul kali Namanya Papeda Ah, siapa nih adik-adik disini yang pernah makan Papeda? Alamak, ada yang sudah rupanya Ah, mantap itu Panas kalah disama kalian Ah, tapi yang belum pun tak apa Nanti kita makan sama-sama ya Baiklah adik-adik Sekarang kita belajar bagi hitung dulu ya Nah, kira-kira ada berapa jumlah Papeda yang ada di atas meja ini Yuk, sama-sama kita hitung Satu Papeda Dua Papeda Tiga Papeda Empat Papeda Lima Papeda Enam Papeda Ah, jadi jumlah Papeda yang di atas meja ini ada berapa adik-adik? Ya, ada enam Papeda Mantap, paten! Setelah kita selesai berhitung Sekarang kita lanjutkan ya Dengan belajar mengeja huruf Papeda Kita mulai Oke P-A Pa P-E P-E D-A Da Dibaca Papeda Sekali lagi ya P-A Pa P-E P-E D-A Da Dibaca lebih keras Papeda Yeay Empateng kali Oke, Pak Mas Adik-adik semua Sekarang Kita cerita lebih dalam lagi soal Papeda Yuk Meluncur Halo adik-adik Kali ini kita mau membahas makanan khas Maluku dan Papua nih Tunjuk tangan yang asalnya dari Maluku dan Papua Wah, banyak juga ya Kira-kira siapa nih yang belum tahu tentang makanan yang satu ini Kalau belum, yuk sama-sama kita cari tahu Adik-adik tahu gak sih Kalau Papeda ini bahan utamanya adalah sagu Dan menjadi makanan utama di beberapa daerah di Maluku dan Papua Karena menjadi sumber karbohidrat yang penting Cara membuat Papeda melibatkan pencampuran tepung sagu dengan air Lalu mengaduknya hingga membentuk adonan kental Biasanya disertai dengan ikan kuah kuning Papeda ini sering disajikan dalam acara-acara keluarga Atau upacara adat masyarakat Nah gimana nih adik-adik, tertarik gak nih buat nyobanya Nah gimana adik-adik Mantap kan, patennya kan Setelah lihat video penjelasan tadi Panas jadi penasaran nih sama Papeda Gimana ya rasanya, kayaknya enak ya Aduh, jadi lapar perut Panas ini Panas pamit dulu ya, mau bikin Papeda Aduh Pak, kan harus pantun dulu Jalan sore-sore, jangan buru-buru Bersama ibu, kumpul bersama Sekarang Panas pamit dulu Sampai jumpa, lagi di acara ceria Oke, oke Alhamdulillah, kita udah belajar bersama kan teman-teman Adik-adik juga, seneng kan, seru ya Iya dong, seru kita kan biar tambah pengetahuannya ya Adik-adik yang tambah pintar Teman-teman juga tambah keren, tambah cerdas ya Ya enak Sopo, ya toh Iya bos, Sopo seneng Biar nanti Simbo juga jadi seneng Oh iya, bener Sopo Kita tuh harus jadi kebanggaan orang tua kita Kebanggaan orang-orang yang mencintai kita, ya toh Iya teman-teman, sampai disini dulu ya Besok insya Allah kita ketemu lagi Sampai jumpa semuanya Oke iya ya, Assalamualaikum Oh iya, teman-teman, langsung ya Di like, di subscribe Hehehe, kamu dulu, sama anu jangan lupa di share Pak Terusun lho, terima kasih